Intro Pewaslu Kabupaten Seralagun petakan keraudan politik uang di setiap tahapan Pilkada 2024 KPU Mora Jambi tetapkan batas maksimal dana kampanye Pilkada Serentak 2024 Harga bawang merah di pasar tradisional kota Jambi alami kenaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 29 September 2024 Dan selain tiga berita utama tadi saudara Redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda Bersama saya Anastasia Raga Dan saya Karen Utari Inilah Jambi hari ini selengkapnya Pengawali Jambi hari ini Saudara bawah seluruh Kabupaten Seralagun telah memetaikan kerawanan di setiap tahapan Pilkada 2024 Salah satunya kerawanan politik uang selama tahapan masa kampanye masa tenang hingga masa pencoblosan atau pungut hitung Jelang pemilihan Kepala Daerah 27 November 2024 Politik uang menjadi salah satu isu terbesar serta menjadi isu kerawanan dalam setiap tahapan Politik uang sangat berbahaya dan dapat mempengaruhi kebenangan pasangan calon Ketua bawah seluruh Kabupaten Seralagun Mudrika mengatakan pihaknya sudah melakukan pemetaan indeks kerawanan Pilkada terutama yang berkaitan dengan isu politik uang Sebagai upaya antisipasi pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif melakukan pegawasan dengan cara mendengar, melihat, serta melaporkan Mudrika menjelaskan fenomena politik uang dapat terjadi di beberapa tahapan Dengan modus beragam, mulai pemberian langsung pemberian barang, serta janji kepada pemilih Pemilih politik ini kan perlu kita awasi bersama untuk kita antisipasi Ini kan bisa terjadi di beberapa tahapan Ini bisa terjadi pada tahapan kepanjang Tahapan masa tenang dan hari-hari pemutu suara Pemutaan rawan politik uang di berbagai tahapan menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu Pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat Untuk itu, semua pihak harus bekerjasama melakukan pencegahan terjadinya politik uang Sehingga melahirkan kepala daerah dan wakil kepala daerah berintegritas Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan Saudara KPU Boro Jambi telah menetapkan Batas maksimal dana kampanye bagi empat paslon milikada serentak 2024 Besaran maksimal dana kampanye tersebut sebesar 16 miliar rupiah lebih Batas dana kampanye yang dapat digunakan pasangan calon pada kontestasi pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Boro Jambi telah ditetapkan Batas maksimal dana kampanye tersebut sebesar 16 miliar 352.654.000 rupiah Dana kampanye ini telah disepakati KPU, Bawaslu, dan tim pemberdangan empat pasangan calon serta telah diterbitkan dalam surat keputusan KPU KPU mengingatkan pasangan calon untuk mematuhi kesepakatan tersebut dan tidak menggunakan agaran yang melebihi batas sesuai dengan kesepakatan Komisioner KPU Boro Jambi Arisno mengatakan apabila ada paslon yang melebihi batas maksimal akan diberikan sanksi berupa pembatalan keikut sertaan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boro Jambi Sementara untuk batas sumbangan dana kampanye bersumber dari perorangan maksimal 75 juta rupiah sedangkan usaha berbatan hukum mencapai 750 juta rupiah dan parpol non pengusung batas maksimal 750 juta rupiah kemudian bagi paslon dan parpol pengusul untuk sumbangan dana kampanye tidak ada batasan 16 miliar itu adalah jumlah dari percetakan untuk ala peragam kampanye dan juga kaitan keinggiatan kampanye rapat kebatas ataupun rapat umum yang akan dilaksanakan oleh masing-masing masalah KPU Kabupaten Boro Jambi juga meminta masyarakat untuk turut memantau perkembangan laporan dana kampanye agar masyarakat dapat menilai kesesuaian dana yang dimiliki paslon dengan aktivitas yang dilakukan selama kampanye Azam Afnan TVRI Jambi melaporkan 10 miliar rupiah menjadi batas maksimal dana kampanye setiap pasangan calon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dana kampanye ini akan diaudit sehingga pasangan calon diminta untuk mematuhinya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mendetapkan batas maksimal dana kampanye tiap pasangan calon pada Pilkada 27 November 2024 hal itu tercantum dalam aturan tata cara kampanye Pilkada 2024 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nur Wansyah mengatakan dana kampanye Pilkada 2024 ditetapkan maksimal sekitar 10 miliar rupiah per pasangan calon Penetapan batas maksimal dana kampanye tersebut merupakan hasil perhitungan dan telah disepakati oleh semua pasangan calon Setiap pasangan calon tidak boleh menggelontorkan dana lebih dari yang ditetapkan Dana kampanye tiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur dibolehkan berasal dari sumbangan Hanya saja sumbernya harus dicantumkan dengan jelas Sumbangan dana kampanye perseorangan tidak boleh berasal dari pejabat pemerintah ASN TNI serta Polri Saat ini semua pasangan calon telah membuat rekening khusus dana kampanye RKDK dan melaporkan dana kampanye awal Berdasarkan kesepakatan kita bersama antara dua tim pasangan calon ini kita batasi untuk sesuai regulasi juga telah membatasi batasan dana kampanye Setelah tahapan kampanye berakhir audit laporan dana kampanye dilakukan oleh akuntan publik Diharapkan seluruh pasangan calon dapat mematuhi aturan yang telah disepakati Klifa Patria TVRI Jambi melaporkan Seluruh anggota Polri khususnya di jajaran kepolisian Polresta Jambi dibinta untuk menjaga neutralitas selama tahapan berkadang seretak 2024 dan jika ditemukan melanggar neutralitas sepaka akan dikenakan sanksi tegas Kapolresta Jambi Kopespol Eko Wahyudi menegaskan kepada seluruh satuan agar tidak terlibat dalam politik praktis hal itu bertujuan untuk menjaga seluruh proses pemilihan kepala daerah berjalan aman damai dan bermartabat Kapolresta Jambi juga meminta kepada seluruh personil untuk bijak bermedia sosial tidak berfoto dan menunjukkan simbol jari dengan para kontesta jika ditemukan adanya indikasi keterlibatan dalam partai politik anggota polri tersebut dapat dikenakan kode etik profesi dan dapat dihukum sesuai peraturan yang berlaku kita selaku aparat keamanan tetap menjaga neutralitas di kota Jambi untuk tetap menjaga kondisivitas jalannya pelaksanaan opasimata Pajar 2020 untuk mengabankan seluruh proses pemilihan kepala daerah seretak tahun 2024 800 personil pulresta Jambi disiagakan Ashar TVRI Jambi melaporkan KPU Morda Jambi kembali menerima logistik berkada 2024 informasi selengkapnya saya Cedas Saudara tetap lama bersama kami Terima kasih Saudara anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju berkada 2024 KPU Morda Jambi kembali menerima logistik untuk berkada 2024 logistik yang diterima tersebut berupa kotak suara dan tinta Logistik untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah seretak tahun 2024 ini tersimpan di gedung KPU Morda Jambi yang dijaga ketat oleh pihak pengamanan dan dilengkapi CCTV logistik yang diterima berupa 1.614 kotak suara berbahat karton dupleks dan 32 kotak dengan total keseluruhan 1.592 botol tinta dari pihak penyedia logistik sedangkan perlengkapan logistik seperti ATK Cplano dan lainnya akan dikirim secara berkala Ketua KPU Morda Jambi Albutakin berkata logistik yang telah diterima akan segera disortir untuk memastikan bahwa seluruh logistik dalam keadaan baik KPU juga memastikan logistik terbebas dari bahaya jabun karena telah tersimpan dikanderapi menggunakan palet kayu Selain kotak TVRI Jabi berlaporkan logistik pemilu 2024 tiba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur logistik tersebut langsung disimpan di gudang dan akan segera disortir logistik untuk kebutuhan Vilgada 2024 mulai tiba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ribuan kotak suara untuk pemilu 2024 tersebut telah disimpan ke gudang KPU geretangan logistik dikawal langsung oleh pihak kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodijatul Kupro mengatakan logistik yang tiba berupa kotak suara sebanyak 1036 lembar yang tiba pada Sabtu 28 September 2024 siang nantinya masing-masing tempat pemungutan suara akan diisi dua kotak suara pendistribusian logistik tersebut merupakan tahap kedua setelah bilik suara setelah ini logistik lainnya akan tiba secara bertahap perlengkapan tempat pemungutan suara tinta dan sebagainya terkhusus untuk surat suara diperkirakan akan diterima pada November mendatang sementara untuk penggambaran logistik KPU memasang CCTV di kudang penyimpanan satu hari jelang pemilu logistik ini akan didistribusikan ke 507 tempat pemungutan suara di tiap kecabatan Glifo Patria TVRI Jambi melaporkan Sementara itu KPU Kabupaten Sarolangun Maksud kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Saudara kembali menerima logistik berupa ribuan kotak suara untuk pelaksanaan Baik kita beralih ke informasi lainnya Saudara dimana KPU Kabupaten Sarolangun telah menerima sejumlah logistik berupa bilik suara kotak suara pengikat kabel dan tinta untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Kebutuhan logistik untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jabi serta Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun mulai diterima KPU D Sarolangun diantaranya logistik bilik suara 2.172 bilik suara dengan jumlah 218 kotak Sementara kotak suara sebanyak 1.108 unit sedangkan kabel TIS 6.516 buah serta tinta sebanyak 1.086 botol Kedatangan logistik yang diterima KPUD Sarolangun mendapatkan pengawalan serta pengawasan dari pihak bawah slu TNI dan Polri Logistik saat ini disimpan di gudang logistik KPUD Sarolangun Komisioner KPUD Sarolangun Ariwi Bowo mengatakan proses penerimaan logistik berupa bilik suara dan kotak suara merupakan bagian dari kesiapan penyelenggara dalam menyongsong setiap tahapan pilkada Sementara untuk logistik yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu pilpres dan pilek lalu dipastikan tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024 ini Edi Kustadi TVRI Jambi melaporkan Saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungong kembali menerima logistik berupa ribuan kotak suara untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Mukri Andi melaporkan langsung dari Kabupaten Bungong Halo selamat sore Andi Baik Andi apa saja logistik pilkada 2024 yang telah diterima oleh KPU Kabupaten Bungo saat ini Andi Baik dapat kami sampaikan dari Kabupaten Bungo dimana KPU Kabupaten Bungo sudah menerima beberapa logistik untuk pilkada 2024 secara bertahap untuk sampai hari ini KPU sudah menerima 4 jenis logistik pilkada yang sudah diterima KPU dan sudah berada di gudang logistik KPU Bungo penerimaan ini sudah terjadi setelah beberapa tahap yang pertama KPU menerima menerima 1.200 maaf menerima 2.500 8 buah bilik suara dimana sekarang sudah disimpan dan diamankan di gudang logistik KPU Kemudian tahap KPU menerima sebanyak 1.254 botol tinta yang sudah disimpan di gudang logistik KPU Bungo kemudian tahap ketiga pada tanggal 22 kemarin KPU sudah menerima segel kertas dimana segel kertas tersebut diterima KPU melalui jasa pengiriman pos dan biro sebanyak 30.681 botol dan saat ini sudah disimpan di gudang logistik KPU kemudian untuk tahap keempat sehari sebelumnya pada hari kemarin KP Bungo sudah menerima suara sebanyak 1.288 suara sudah diterima dan sudah berada di gudang logistik KP Bungo namun untuk itu KP Bungo berharap dan menangkirkan pada awal bulan Oktober nanti seluruh logistik sudah bisa diterima dan disimpan serta dilakukan pencortiran seluruh logistik yang ada yang diterima di gudang KPU begitu juga KP Bungo nantinya akan menyalurkan dan menstribusikan seluruh logistik dari daerah termasuk 17 kecamatan serta menyalurkan ke 627 TPS yang ada di Kabupaten Bungo baik Andi selanjutnya kapan logistik pilkanda ini akan didistribusikan ke tingkat kesabatan kelurahan ataupun ke tingkat TPS Andi baik berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak KPU di mana nantinya setelah seluruh logistik yang sudah diterima dari seluruh yang dibutuhkan untuk keadaan nanti maka Kepil Bungo nantinya akan menyalurkan bahkan mendistribusikan seluruh logistik ini di bulan Oktober pertempatan paling lambatnya di akhir atau di awal November ke daerah-daerah yang paling diutamakan daerah yang terluar dan terjauh dari Kota Mora Bungo kemudian seluruh logistik tersebut juga akan disalurkan dari CPCPS yang ada di Kota Bungo dengan jumlah TPS sebanyak 627 TPS yang ada di Kota Bungo sehingga sebelum pada hari hanya seluruh logistik sudah berada dan sudah setembay di setiap TPS bagi bahkan di seluruh PPK juga seluruh TPS yang ada di Kota Bungo seluruh logistik tersebut juga dapat dilengusikan bahkan terdapat standby sehingga tidak tidak ada lagi TPS yang terkendala dalam penyaluran bahkan pendistribusian seluruh logistik sehingga pilkada 2024 ini dapat berjalan yang lancar dan aman serta tidak ada lagi gangguan bahkan kekurangan logistik bagi setiap TPS yang ada di Kabupaten Bungo demikian baik terima kasih Andi atas laporan Anda selamat sore dan selamat bertugas kembali saudara seorang petani karet di Kabupaten Borujambi bertahan di tengah keterperukan eksistensi komoditas karet informasi selengkapnya akan kami hadirkan usaha jedah tetaplah bersama Jambi hari ini terima kasih saudara dan pasti bersama kami di Jambi hari ini saudara harga bawang perah mulai mengalami kenaikan yang signifikan 10 rupiah dibanderol dengan harga 18 ribu rupiah per kilogram kini naik menjadi 28 hingga 30 ribu rupiah per kilogram harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasaran tradisional kota Jambi perlahan mengalami kenaikan salah satunya bawang perah yang kini mencapai 28 hingga 30 ribu rupiah per kilogram sebelumnya hanya berkisar 18 ribu hingga 22 ribu rupiah per kilogram padahal bawang merah menjadi komoditas menyumbak deflasi pada bulan Agustus lalu karena harga jualnya yang terus mengalami penurunan sementara itu beberapa komoditas justru mengalami penurunan seperti cabai merah cabai rawit kentang tomat dan lainnya penurunan terjadi karena saat ini petani dalam masa panen raya sehingga pasokan melimpah meski sejumlah harga komoditas turun namun hal tersebut tidak mempengaruhi omset pedagang karena saat ini daya beli masyarakat masih mengalami penurunan Yogi Ramadhani TVRI Jambi melaporkan sementara itu saudara daya beli masyarakat pada olahan kedela yakni tempe mengalami penurunan meski daya beli menurun pengrajin tempe di kota Jambi tetap mengoptimalkan produksi ASEP salah satu pengrajin tempe di kota Jambi yang berada di kawasan Simpang Tiga Sipin mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat turunnya daya beli ini dinilai mempengaruhi jumlah produksi namun ASEP tetap mengoptimalkan produksi tempe dengan membuat olahan kedelai sepanjang 50 kg per hari ia sangat menyayangkan sepinya peminat tempe di tengah turunnya harga kedelai saat ini dimana sebelumnya harga kedelai 12.000 rupiah per kilogram kini hanya berkisar 9.000 rupiah per kilogram seharusnya dengan harga kedelai yang turun ia mampu memproduksi lebih banyak kedelai perharinya tergantung situasi di pasar kalau lagi rami perekonomian di pasar rami juga nilai jual belinya kalau untuk saat ini kayaknya sepi sepi saat ini perpotong tempe dijual dengan harga 5.000 rupiah harga ini didilai cukup stabil dari beberapa waktu lalu yang hanya dibanderol 4.500 rupiah perpotong Yogi Ramadhani TVRI Jabi belaporkan bertahan di tengah keterpurukan eksistensi komoditas karet pasti dilakukan sebagian kecil masyarakat yang tak mempunyai pilihan untuk mencari mata pencariat lain salah satunya bayu petani karet di Pondok Meja Kejabatan Mostong Kabupaten Buar Jabi komoditas karet yang dulu menjadi komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di daerah kini posisinya makin tersisihkan Provinsi Jambi yang dahulu dikenal sebagai salah satu daerah penghasil karet terbesar di Pulau Sumatera gaungnya juga sudah tak lagi terdengar tidak sebandingnya harga jual komoditas karet dengan kondisi perekonomian saat ini menjadi faktor utama beralihnya para petani karet ke komoditas lain yang didilai memiliki faktor ekonomi lebih baik namun bertahan di tengah keterpurukan eksistensi komoditas karet pasti dilakukan sebagian kecil masyarakat Provinsi Jambi yang tak mempunyai pilihan untuk mencari mata pencaharian lain salah satunya seperti yang dilakukan Bayu petani karet di pondok meja kecamatan Bestong Kabupaten Muaro Jambi berjuang untuk mendapatkan penghasilan dari komoditas karet masih terus ditekuni walaupun nilai jualnya jauh dari perimbangan harga barang yang dijual saat ini Bayu mengungkapkan dalam satu bulan hasil perkebunan karet seluas setengah hektare yang pengelolaannya diserahkan dari orang tuanya itu menghasilkan 40 sampai 50 kilogram karet dengan harga jual yang fluktuatif dari 10 hingga 13 ribu rupiah bertahan di tengah tenggelamnya harga jual karet harus dilakukan untuk membantu biaya kuliahnya Bahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syekh Fudijabi itu berharap pemerintah selaku pembangku kebijakan dapat menetapkan regulasi yang benar untuk menjaga perekonomian masyarakat yang bekerja di sektor komoditas karet sektor perkebunan karet di Provinsi Jambi kini sudah semakin tergerus dengan ekspansi lahan komoditas perkebunan sawit kalau untuk luas kebun selebar ini kalau kami sendiri biasanya 40-50 kilo untuk satu bulan kalau untuk cara kami kami biasanya nyadap hari ini untuk pengambilan hasilnya besok atau dua hari setelahnya karet merupakan komoditas yang menjadi bahan utama pembuatan berbagai produk dan peralatan di seluruh dunia di mana 70%nya digunakan untuk industri otomotif khususnya sebagai bahan baku pembuatan ban kendaraan Randy Arta TVRI Jambi melaporkan informasi lainnya saudara 1063,75 hektare lahan di Provinsi Jambi telah terbakar luasan lahan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Asyar Patalagi Selamat sore Asyar dari lahan yang terbakar tersebut tersebar di mana saja dan bagaimana perkembangannya Asyar Selamat sore pemirsa dapat saya laporkan menurut data milik Badan Penanggulangan Bersana daerah Provinsi Jambi bahwasannya saat ini luas lahan di Provinsi Jambi telah mencapai 1063,75 hektare luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi itu tersebar di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi ada pun luasan lahan yang terbakar ditemukan petugas terbanyak di Kabupaten Muarul Jambi dengan 389,36 hektare dan disusul oleh Kabupaten Sarulangun sebanyak 284,60 hektare Batang hari sebanyak 155,07 hektare Kabupaten Merangin 75,77 hektare Kabupaten Tebo 61,70 hektare Tanjung Jabung Barat 33,92 hektare Bungo 24,80 hektare Tanjung Jabung Barat 21,50 hektare dan kota Jambi sebanyak 17 hektare luasan lahan yang ditemukan petugas Satgas Keulauan Provinsi Jambi yang terbakar sejak Januari hingga September tahun 2024 ini sebagian besar dikarenakan olah oleh ulah dari oknum masyarakat yang dengan sengaja memperluas lahan dengan cara membakar dengan saat ini memasuki sejumlah wilayah memasuki peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan diharapkan intensitas luasan lahan yang terbakar sejak beberapa pekan terakhir yang menjadi potensi petugas gabungan dapat diminimalisir sedimini mungkin demikian baik lalu apa saja yang telah dilakukan oleh tim Satgas dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi Asara ya meski beberapa wilayah tengah saat ini tengah memasuki peralihan musim kemarau ke musim penghujan namun petugas Satgas Kabupaten Provinsi Jambi negesan ini masih melakukan patroli secara berkala ke sejumlah wilayah yang masih berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan patroli secara berkala ini dilakukan guna mengantisipasi dan memilisir kembali terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi ada pun petugas Kahutlah saat ini tengah melakukan patroli serta menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar selain memberikan himbauan petugas juga melakukan tindakan tegas kepada 14 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kebakaran hutan dan lahan itu sendiri melalui pihak telpon penmas bitmum mas polda Jambi kompol amir nasyityon mengatakan bahwasannya dari 14 orang yang telah ditetapkan tersangka itu beberapa berkas diantaranya telah memasuki tahap satu dan akan segera dipersidangkan apabila berkas tersebut telah lengkap oleh jaksa penuntut umum sementara itu tindakan tegas ini akan terus dilakukan apabila masih ditemukan ulah oknu masyarakat maupun perusahaan yang nekat membakar terima kasih atas laporan anda asyar selamat sore dan selamat bertugas kembali saudara dinas pendidikan provinsi Jambi pastikan penyeluruhan program Dumi Sake pendidikan tahun 2024 terampu informasi selengkap yo saya saudara tetaplah bersama kami di Jambi hari ini anda kembali bersama kami saudara dalam Jambi hari ini didas pendidikan provinsi Jambi memastikan penyaluran program Dumi Sake Pendidikan tahun 2024 Rampung program unggulan Pemprov tersebut sudah disalurkan sesuai kuota ke seluruh daerah dinas pendidikan provinsi Jambi memastikan penyelenggaraan kegiatan Dumi Sake Pendidikan untuk tahun anggaran 2024 yang menjadi program unggulan dari pemerintah provinsi Jambi sudah selesai disalurkan kepada para penderimanya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Samsu Rizal mengatakan penyaluran program Dumi Sake Pendidikan untuk siswa-siswi SMA SMK dan SLB Baik Negeri maupun swasta itu rampung direalisasikan sesuai kuota ke-11 kabupaten kota untuk tahun 2024 total penerima manfaat program Dumi Sake Pendidikan ini mencapai 5.000 orang dengan anggaran sebesar 12 miliar rupiah ada pun bantuannya dalam bentuk perlengkapan sekolah untuk siswa-siswi SMA sederajat sementara untuk siswa-siswi yang bersekolah di sekolah swasta mendapatkan bantuan berupa pembayaran SPP selama satu tahun Sonsu Rizal menjamin penyaluran program Dumi Sake Pendidikan untuk tahun 2024 berjalan baik dan lancar pelaksanaan kegiatan Dumi Sake Pendidikan untuk di 9 kabupaten dan 2 kota sepuluh seri terakhir kemarin telah dilaksanakan di kabupaten Tanjap Timur tentunya pelaksanaan kegiatan ini telah terlaksana kegiatan tersebut kepada seluruh sekolah yang menerima Dumi Sake total ada berapa menerima untuk tahun 2024 ini tidak salah itu 5 ribu lebih yang sudah terima dalam tahun ini dan pelaksanaan alhamdulillah terlaksana lancar dalam bentuk apa ini Pak dalam bentuk semua kalau yang swasta penerima ada uang SPP selama satu tahun untuk yang sekolah negeri itu pakaian sekolah baik pakaian seragam sepatu baju buku lengkap penyaluran program Dumi Sake Pendidikan bagi para penerima manfaat diupayakan pemerintah Provinsi Jambi untuk meringankan beban pendidikan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah Reddy Arta TVRI Jambi melaporkan 41 desa di Kabupaten Merangin mendapatkan tambahan dana desa tahun 2024 masing-masing desa mendapat 132 juta rupiah untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Romadhan Cerbita Gasa langsung dari Kabupaten Merangin Selamat sore Romadhan faktor apa yang menyebabkan desa tersebut mendapat alokasi tambahan dana desa dari Kabupaten Merangin dapat saya laporkan bahwa memang benar 41 desa di Kabupaten Merangin dapat berbahagia atas penambahan dana desa dari Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2024 hal ini karena desa tersebut diberikan atas kinerjanya dalam pengelolaan keuangan dan layanan publik Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangin Andri Francis Man mengatakan 41 desa tersebut memperoleh tambahan dana desa sebanyak 132 juta rupiah hal ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 352 tahun 2024 yang menyatakan bahwa setiap desa yang memenuhi kriteria kinerja akan mendapatkan insensif kriterianya antara lain yakni desa tersebut telah menyelesaikan pengesahan APBDES 2024 kemudian ketepatan waktu menyampaikan laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya maupun tahun yang berjalan di semester 1 yakni dana desa tahap 1 kemudian juga kesesuaian penggunaan dana desa sesuai aturan yang berlaku kemudian ada kriteria menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yakni penilaian ketepatan waktu penyampaian laporan konsolidasi semester 1 dana desa tahun 2024 dapat saya sampaikan juga bahwa total dana desa yang dilantarkan oleh keuangan untuk insensif dana desa atau tambahan dana desa ini mencapai 2 triliun rupiah yang dibagikan kepada 15.124 desa di seluruh Indonesia kembali ke studio baik lalu digunakan untuk apa saja tambahan dana desa tersebut ramadhan mengenai penggunaan dana desa tersebut PMD Merangin menyatakan masih penunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat karena hal tersebut belum disampaikan kepada pemerintah kabupaten namun demikian pada tahun sebelumnya dana tambahan tersebut digunakan dalam rangka menghadapi El Nino Kemarau Panjang kemudian bisa juga dialokasikan untuk prioritas lokal berskala desa kemudian dapat saya sampaikan ketersediaan dana desa tersebut sudah disampaikan oleh menteri jawangan di rekening tas negara yang penggunaannya dapat disalurkan ketika desa tersebut telah melakukan atau melewati syarat-syarat yang telah ditetapkan dengan peraturan yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia kembali kembali baik terima kasih atas laporan anda ramadhan selamat sore dan selamat bertugas kembali saudara tradisi pemakaian topi sungkau masih dilestarikan masyarakat pondok tinggi setiap prosesi acara adat tradisi topi sungkau merupakan ciri khas yang hanya dimiliki masyarakat pondok tinggi kota sungai penuh tradisi topi sungkau merupakan salah satu bentuk tradisi adat masyarakat pondok tinggi topi sungkau dihias menggunakan bunga sebagai bentuk salah satu penghormatan kepada pemangku adat serta anak jantan pondok tinggi topi sungkau masih dilestarikan masyarakat pondok tinggi setiap ada acara adat yang berarti bah kota bagi pemangku adat dan anak jantan pondok tinggi yang dihias oleh anak batino pondok tinggi salah seorang anak jantan pondok tinggi dianda putra mengatakan tradisi topi sungkau biasanya dipasangkan oleh anak batino pondok tinggi setelah melakukan acara adat ngelohan doa atau menggali irigasi sebagai saluran air kepersawahan warga setelah melakukan acara tersebut para pemangku adat dan anak jantan akan dipasangkan topi sungkau sebagai suatu penghormatan dari anak batino pondok tinggi di kota sungkau di budaya depan di bayang penghormatan ini kalau kita lihat mana pemakaian ini ini namanya sungkau sungkau kalau dalam bahasa daerah setempat sungkau ini melambangkan penghormatan penghormatan dari seluruh saudara-saudara mulai dari yang paling tua sampai ke yang paling muda itu yang disebut di pondok tinggi itu anak latino tradisi topi sungkau merupakan ciri khas yang hanya dibeliki masyarakat pondok tinggi yang merupakan tradisi turun-temurun setiap tahunnya Fahlan TVRI Jambi melaporkan karena free night menyediakan berbagai aktivitas menarik untuk anak-anak termasuk tempat melukis dan menggabar aktivitas ini tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga membantu mengembangkan kreativitas dan keterapanan motorik halus mereka wahadah hiburan bagi anak-anak semakin banyak di area car free night kota Buarobungo salah satunya adalah tempat menggambar dan mewarnai berjajar kanvas dan kabus berukuran kecil dengan sketsa gambar dari pensil dan itulah karya seorang pemerhati seni di kota Buarobungo anak-anak dapat menggabar apa saja yang mereka inginkan dari pemandangan hingga karakter favorit orang tua salah satu anak yang ikut mewarnai Reni mengatakan kegiatan ini merupakan cara yang efektif untuk mendukung perkembangan anak secara keseluruhan dengan memberikan anak-anak kesempatan untuk berkreasi melalui seni tentunya dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan yang akan bermanfaat sepanjang hidup mereka selain itu kegiatan melukis ini juga menggali dan menambah imajinasi anak-anak Mary penyedia tempat menggambar dan mewarnai mengatakan kegiatan usaha ini sudah 5 tahun di gelutinya dari satu tempat ke tempat lainnya dengan harapan dapat memberi ruang dan wahana edukasi bagi anak-anak apalagi melukis dan menggambar bukan hanya sekedar aktivitas penyenangkan bagi anak-anak tetapi juga memiliki banyak manfaat yang signifikan untuk perkembangan mereka dengan mengeluarkan biaya sebesar 15 ribu hingga 20 ribu rupiah hasil mewarnai di wahana anak-anak tersebut dapat dibawa pulang untuk hiasan rubah Pukriandi TVRI Jambi melaporkan saudara Rektor Rektor Universitas Islam Negeri Uwin Sultan Taha Saifuddin Jambi Profesor Asad Isma tutup usia Profesor Asad Isma tutup usia setelah sebelumnya sempat dirawat di RSUD Raden Matahari Jambi dunia pendidikan Jambi berduka pasalnya Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi Profesor Asad Isma tutup usia Profesor Asad Isma meninggal dunia pada Sabtu 28 September 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat di usia 55 tahun setelah sebelumnya dirawat di RSUD Raden Matahari Salah seorang pelayan mengatakan Profesor Asad Isma merupakan sosok yang banyak menyumbangkan pemikiran dan saran bagi Provinsi Jambi Almarhum merupakan seorang pejuang yang memiliki semangat tinggi mulai dari semangat kuliah semangat meraih gelar dokter semangatnya meraih profesor dan semangat menjadi rektor UIN STS Jambi Selain itu juga beliau memiliki kepribadian yang tenang dan tidak mudah panik Profesor Asad merupakan rektor UIN STS Jambi ke-11 yang dilantik oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada 28 Desember 2023 Selama masa kepemimpinannya beliau dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam memajukan pendidikan dan keagamaan di lingkungan kampus UIN STS Jambi Almarhum adalah penurutan kami dan beliau dekat sama adik-adik dan beliau sosok yang banyak sekali memberikan kesembawaan dan mikiran kemudian juga saran Sebelum menjadi rektor ia menjabat sebagai dosen di UIN STS Jambi dan pernah juga menjadi aktivis dan ketua Ansor Provinsi Jambi serta mendirikan banjir zikir dan solawan as adiah Semasa kuliah ia juga tergabung di organisasi PMII Yogi Ramadhani TPRI Jambi melaporkan Demikian Jambi hari ini Saudara terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan akhirnya saya Anastasia Laga dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum dan sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati